Hai hari ini tanggal berapa ini tanggal 1 Maret Alhamdulillah kita pengiriman ke Pono Roko bersama kru kru berat KB kontak berat kontaknya kita bawa sapi 13 ekor ini ini kiriman kelima kita ke lokasi yang sama nih kita kirim sapi yang bertanduk ada yang dugul juga kita digawal oleh komandan komandan pelotong Pramuka udah siap Bismillah lancar perjalanan perjalanan masih sekitar 2 jaman lagi kita posisi sekarang udah di kediri pelosok lantai gribam tiba di jalur menanjak menanjak sekali ini jadi harus kalem-kalem jumlah sapi ada tiga belas ini ya nanti kita waktu turun baru-baru sampai kembali jangan tindak channel tetap di Green Farm jagonya sapi maju berusaha apa tanah sapi seluruh Indonesia terkendala truk mokok pipa solar putus ya serunya perjalanan pengiriman sapi ke Pono Roko posisi jalan menanjak guys ya lanjut perjalanan setelah mokok-mokok ria Alhamdulillah jalan lagi body rest area tanggul manik suasana sadu kita ngopi-ngopi dulu sambil istirahat selanjutnya berangkat lagi tanggah Green Farm to Pono disambut dengan hujan hujan yang masih di sini hujan ini saya bisa menggildan hujan awan hujan awan hujan awan hujan awan nah iya oke maju ini siyong aku main lakuk jalanan pengirimannya derasi banget Solo kita sering beranggung untuk ceking sampingnya kalau pelancar saya belacanya ini lokasinya di Pagerwonco Pagerwonco kabupaten Cukurungan mulai dan panas dan panas sampai apakah aman-aman soalnya satinnya sudah dikasih vitamin semuanya vitamin A B C D A D E A B C ini bagus dulu A E Hai Pak Pak Mari kita lihat Wow di mewah ini apa Hai di puncak gunung opo kitchen ini gunung proses penurunan sapinya kita pencopotan banner kita lihat kualitas dingin ya dingin komentarnya mas Yogi saya khawatir bolas pasti datang mas Yogi mogok sam lo sapinya teko mani loh sam jauh kabar apa iya jauh 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 penurunan ini masih masih dihentling dari berapa ekor Mas tiga belas ekor ini proses penurunan tiga ekor yang tiga sudah turun tadi pinggir-pinggir yang pinggir-pinggir yang kita harus lebih hati-hati saat penurunan karena perlunya empuk-empuan kita pakai saudas atau gergaji serbuk gergaji kita dikawal langsung dengan Mas Junet Junaidi di Kanada Kanada kita kita sapi lokal dan sapi kelas superan dua lagi dan lainnya ada di sini kita lanjut dulu pemasangan irtek pronasindo penurunan truk kedua isi pirogi singgi berarti 7 6 6 ekor semangat mas Yogi istri anak dan istri menunggu di rumah kata-kata ini cinderella glowing satu kata saja Alhamdulillah oke 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 alhamdulillah ya di sana kalau kata-kata di sana sih bagaimana sudah mendarat semua sapi-sapi Alhamdulillah mendarat dengan selamat selanjutnya kita sholat Jumat dan terima kasih setelah melihat konten-konten kami eh sebelumnya tak nampakin dulu sapi-sapinya sebentar ya inilah tampakan sapi-sapinya dari kami ini betina bunting usia kebuntingan di 4-6 bulan nah ini sapi-sapinya istimewa-istimewa ini hasil pedet-pedet dari sapi-sapi yang kita giling Alhamdulillah lahir 2 ekor jatan dan betina nanti kita lihat induknya kayak gimana sedang bobok bobok siang hai halo anak-anak gue bagus-bagus eh bapak datang bangun hasil sapi-sapi kita mas bidin Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya kita lihat bang Junet penilaiannya gimana bang Junet mantap ya bang Junet ya istimewa bang Junet ya istimewa sekali ini sapi dari kami ini yang kiriman pertama udah beranak tadi pagi ini dari peternak-peternak kemitraan kita ini mantap oke sekian konten kali ini terima kasih kalau anda butuh-butuh sapi sapi para khususnya hubungi kami di kontak yang tertera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk peternak seluruh Indonesia Green Farm cakunya sapi